Wow Indonesia 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat diperingati lewat acara Wow Indonesia di pusat ibu kota Washington DC dekat gedung Kapital 4 blok ruas jalan di Pennsylvania Avenue ditutup untuk kegiatan ini yang akhirnya dihadiri ribuan diaspora Indonesia selain juga warga Amerika umumnya dia suminten Robinson bahkan terbang langsung dari California menurut kuasa usaha KBRI inilah kesempatan warga ibu kota Amerika Serikat dan turis yang datang menikmati yang terbaik dari Indonesia tanpa membawa paspor kita pikir yang datang ya mungkin jumlahnya nggak begitu banyak banget gitu lah tapi ternyata pas 11, 12, jam 1 makin banyak makin banyak jadi perkiraan kita yang tadinya mungkin 30 ribu ini kayaknya bisa lebih gitu ya hadir dan sempat tampil menari adalah Claire Selgin Wolvoit antropolog dengan spesialisasi Indonesia yang menjadi istri Duta Besar Amerika Serikat ke Indonesia Paul Wolvoit tahun 1980-an I would love for people to know how diverse is Indonesia just like America you know so many countries is one kind of person that's all they have right Indonesia, America, we are campur we are a mix of people rencananya berbagai acara dalam rangka 75 tahun hubungan Amerika Serikat Indonesia bakal digelar hingga akhir tahun ini meski Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 Amerika Serikat baru membuka hubungan diplomatik pada 28 Desember 1949 saat pemerintah Harry Truman saat Perang Dingin, Amerika Serikat menjalin hubungan dekat dengan Indonesia melawan blok komunis pimpinan Uni Soviet termasuk saat pemerintahan Presiden Soekarno lalu berlanjut saat pemerintahan Soeharto hubungan keduanya juga semakin erat setelah reformasi yang menjadikan Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga di dunia hubungan kian erat hingga ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada akhir 2023 namun Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi saat menghadiri WOW Indonesia mengatakan masih ada ruang untuk semakin mendekatkan hubungan ekonomi hubungan perdagangan kita dengan Amerika itu ketiga terbesar setelah RRT dan Jepang sebenarnya sudah banyak cuman kalau dilihat dari potensinya masih masih sangat bisa dinaikkan kedepannya Menteri Luar Negeri melihat kerjasama lebih erat dalam transisi ke ekonomi dan energi terbarukan dari Washington DC, Yuni Salin, Rifandua Stono, Eva Mazriata, Alam Burhanan, dan tim VOE hu 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 Terima kasih.